Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel pemuda nganggur jangan lupa nganggur hari ini hijaukan bumi jalan sudah tulah mantap masih bersama keluarga nganggur ya dan pemuda nganggur junior oke teman teman jadi hari ini saya akan melakukan pemangkasan ya jadi nanti kita akan kasih lihat step by step nya untuk pemangkasan pembuahan karena kemarin banyak banget teman teman yang menanyakan om cara pangkasnya seperti apa cara pangkasnya seperti apa oke langsung saja tanpa banyak basa basi markibong mari kita bongkar oke teman teman jadi ini salah satu pohon yang akan kita pangkas yang kemarin sudah kita buat kontennya kaki ganda itu teman teman ya nah sekarang kondisi tanamannya seperti ini tersiernya sudah rata dan disini juga sudah mengeluarkan bunga bunga HP seperti ini ya nah sebelum melakukan bunga bunga seperti ini dan ini sudah saya lakukan stress air ya teman teman jadi sebelum stress air itu saya melakukan pemupukan generatif selama 4 kali ya selama 4 kali seminggu sekali ya setelah itu kita stress air ini stress air baru 7 hari kenapa saya lakukan pemangkasannya sekarang karena nanti 7 hari kedepan saya ada kesibukan jadi saya memilih untuk pangkas sekarang takutnya nanti malah gak sempet dipangkas ya teman teman ini kondisi media tanamnya ya seperti ini mudah-mudahan sih bisa ya tidak hanya ini sih sebenarnya tidak hanya si doneski yang akan kita pangkas nanti ini juga akan kita pangkas dan ini teman teman si linglong ini sebenarnya udah tua banget sih kenapa saya baru sempet pangkas kemarin tuh saya ngejar stress airnya gak dapat-dapat teman teman ya karena masih hujan terus karena untuk bagian sini air itu masih masuk ke sini jadi bisa dipastikan stress airnya gagal dan ini keburu daunnya hilang duluan ya jadi keburu daunnya hilang duluan oke teman teman jadi sekarang yang akan kita lakukan sebelum pemangkasannya yaitu pembuangan daun dulu teman teman 1 sampai 9 daun di belakang sini akan kita buang gitu kita akan sisakan 5 sampai 6 daun di depan oke teman teman jadi ini tersirnya yang sudah terbentuk kita akan kemarin batasin 15-15 daun atau 120 cm ya jadi sekarang kita akan hilangkan daun di belakang 9 sampai 10 daun jadi sebelum pemangkas kita hanya buang-buang daun seperti aja teman teman dan tulang air sudah enggak ada ya 1 2 3 4 8 9 ini kita buangin semuanya sampai ke belakang sana semua tersir itu kita buangin daunnya jadi hanya tersisa daun bagian ujung saja kalau ada masih tunas air yang tersisa itu juga langsung aja kita potong teman teman ya 2 3 4 5 6 7 8 9 oke teman teman jadi ini hari berikutnya hari satu hari setelah pembuangan daun ya setelah satu hari setelah pembuangan daun dan siram jenuh jadi hari ini kita mau pangkas ceritanya jadi sebelum pangkas kita kasih lihat dulu ya pohon-pohon yang sudah kita buang daun-daunnya nah salah satunya ini teman teman ini sudah kita pembuangan daun 1 sampai 9 daunnya jadi daun di ujung itu masih ada daun di ujung sana itu juga masih ada dan ini mata batnya masih aman tidak pecah ya teman teman ini bisa dilihat mata batnya masih ada dan tidak pecah oke disini lebih jelas teman teman ya nah ini jadi mata batnya masih lengkap tidak ada yang pecah karena memang saya menyisakan tunas air di bagian ujung sana teman teman ya 3 sampai 4 tunas air di bagian depan jadi tidak saya buang untuk pohon yang ini pun sama ya ini tetap kita lakukan pembuangan daun dan sudah kita lakukan apa namanya siram air jenuh dan pemberian pupuk 13-13-21 ya teman teman jadi setelah kita berikan pupuk 13-13-21 kita buang daun siram jenuh nah hari ini rencana kita mau pangkas pangkas oke teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman lihat postingan di indotifanyard jadi disana itu pangkasnya per musim teman-teman ya jadi kalau di musim hujan eh dia pangkas panjang kalau di musim pendek dia di musim pendek aja di musim kemarau atau musim panas dia pangkas pendek 2-4 mata tunas nah kita akan coba mixing aja kali ya biar aman teman-teman ya kalau kita main aman aja tetap kita cari boot potensialnya dan yang bener-bener ada hasil oke langsung saja kita coba pangkas marki coba mari kita coba oke teman-teman jadi kita akan pangkas dari ujung dulu teman-teman ya kita itu aja satu dua tiga empat kita potong disini seperti biasa potongannya dekat dengan matabat teman-teman ya potongnya dekat dengan matabat ini pun sama satu kita sambil cari-cari boot potensialnya teman-teman ini sih ada boot potensial sebenarnya di ujung cuma kejauhan tapi gapapa deh bismillah bismillahirrahmanirrahim ya kita kalau pangkas diusahakan pangkas per varian teman-teman ya kalau memang nanti cutting-nya mau dipakai atau mau diperjual belikan jadi biar nanti enggak ketukar gitu teman-teman kalau untuk di sebelah sini bootnya agak lanjut ya Bun enggak papa mudah-mudahan nanti tetap ada hasil ya kita pasarkan saja sama yang memberi rezeki nah ini boot potensial ada di tujuh dan di delapan teman-teman saya coba ambil di delapan aja ya kan kita ada yang pendek ada yang panjang jadi kita mixing aja biar aman teman-teman ya tapi untuk varian-varian genja sih sebenarnya dipangkas dua sampai empat matabat juga masih aman gitu oke teman-teman jadi inilah hasil pemangkasannya seperti ini ini saya pangkas di empat ada yang di lima ada yang di tujuh tapi mudah-mudahan nanti ada hasilnya teman-teman ya sebenarnya kalau untuk bagian bat-bat ujung bat-bat depan itu bat-batnya potensial semua teman-teman ini bisa dilihat ya ya udah semua ya bat-batnya cuma kalau misalkan di ujung itu nanti malah yang ada percabangannya banyak merantakan dan akan menambah tempat gitu kayak nanti tetap kita pangkas ya mudah ada hasil kita akan pangkas beberapa tanaman pohon yang lain juga jadis yang lain juga nanti kita akan lihat hasilnya aja ya pangkasannya nggak perlu nanti kita akan lihat hasilnya oke oke teman-teman jadi sudah selesai sudah pemangkasan kita hari ini jadi kita hari ini mangkas lima pohon teman-teman ya jadi satu dua tiga empat lima jadi treatment atau peralatan berikutnya setelah ini adalah penyemprotan fungisida dan insektisida nanti setelah itu pengaplikasian dormek terus setelah itu penciputan bunga menggunakan busblum ya nanti gitu ya dan setelah pangkas ini kita tidak lakukan penyiraman lagi sampai nanti mata batnya seput gitu oke teman-teman kita cek pemangkasan kita dulu yuk yuk kita kasih lihat oke teman-teman jadi ini yang sebelah sini adalah varietas portugis dream jadi ini juga sama pemangkasannya empat sampai tujuh mata tunas jadi ada yang kita mixing ya dan ini juga ada yang kita pangkas long gitu karena boot potensialnya ada di sini sepertinya gitu nah ini untuk vertas Donetsky Ogonyok kita juga pangkasnya sama teman-teman ya kita mixing nanti kita rapikan juga bentuk cabang ini agak bengkok-bengkok ya nanti kita rapikan biar nanti sejajar dan rapih gitu guanya ini pemangkasnya yang juga sama cara-cara tadi kaot ini teman-teman ada yang empat ada yang lima ada yang enam ada yang tujuh terus berikutnya untuk yang di sini sekundernya kurang lebih tiga meter teman-teman ya Nah ini adalah video yang kemarin jadi ini adalah tersier yang saya jadikan sekunder gitu tersier saya jadikan dan sekunder jadi ini tersier yang keluar dari matabat ya menggunakan Dormax kemarin nah ini ada tersier-tersier yang lama ini udah udah terbentuk arm headnya teman-teman ya ini juga sama ini masih tersier yang lama nanti kita lihat beberapa hari ke depan teman-teman ya terus di sini ada varietas linglong finger nah ini agak lebih panjang teman-teman karena linglong ini udah tua banget keberutua banget tersiernya dan saya pikir kemungkinan dia itu nutrisnya udah di ujung semua jadi ya untuk varietas ini saya pengen coba buahnya dulu jadi saya pangkas agak sedikit panjang teman-teman ya agak sedikit panjang jadi pada intinya teman-teman untuk pemangkasan kali ini tujuannya yang pertama memang kita mengejar buah yang kedua kita mengikuti musim nantinya kedepannya jadi setiap musim kita akan pangkas gitu teman-teman kalaupun nanti tidak bawa bunga nggak papa kita nanti akan menciptakan atau menggunakan cabang baru gitu kita mensubcan nantinya oke teman-teman jadi itu tadi video pemangkasan kita gitu kan yang perlu kalian perhatikan gitu kan yang jelas pertama pupuk generatif selama 4 kali dipastikan sudah selesai gitu kan yang kedua memang pohonnya sudah siap ya pohonnya sudah siap tersiernya sudah rata yang ketiga stress air gitu ya setelah stress air kita lakukan pembuangan daun ya seperti yang tadi kita buat video pembuangan daun 1-9 daun itu kita buang setelah itu kita siram jenuh pohonnya ya itu nggak sempat saya videoin karena memang waktu itu saya buru-buru ngejarnya karena sudah sore gitu kan jadi waktu penyeraman jenuh nggak sempat kita record sekaligus ketika penyeraman jenuh itu diberikan pupuk 13-13-21 seperti itu teman-teman ya kalau memang ada yang ditanyakan boleh nanti tanya-tanya kita sharing-sharing oh iya satu lagi teman-teman ya jadi ketika sudah selesai pemangkasan itu nanti jangan disiram dulu sampai nanti tunasnya keluar keluar sampai keluar bunga ya berarti akan disiram lagi jadi sebenarnya saya juga pemangkasan ini ala-ala indotel lah nggak indotel-indotel banget gitu kan karena memang settingan dari awalnya ya nggak sesuai SOP indotel cuman apa salahnya kita penghobi tetapi belajar segala produksi dengan pohon dan tanaman yang ada gitu sewaktu-waktu kalau misalkan kita ada rezeki kita buka lahan lagi ya kita sudah tahu ilmunya dan sudah pernah mempraktekannya gitu karena yang mahal itu adalah pengalaman teman-teman ya kalau misalkan kita tidak berani mencoba ya kita tidak kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa begitu teman-temannya salam pengangguran salam sukses salam pengundanggur jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe biar nanti nggak ketinggalan infonya nanti kita akan update lagi perkembangan teman-teman ya dadah Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati